Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 makanan tradisional di Indonesia yang dilarang dalam agama Islam Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa Namun ada beberapa makanan yang harus dihindari oleh umat muslim Yuk simak penjelasannya Sebelum lanjut kami ucapkan terima kasih Yang sudah subscribe kami doakan agar kalian masuk surga Pertama babi guling Babi guling adalah makanan khas Bali yang terbuat dari daging babi yang dipanggang utuh dengan bumbu khas Karena daging babi haram dalam agama Islam Makanan ini harus dihindari oleh umat Islam Kedua sate babi Sate babi adalah sate yang terbuat dari daging hewan babi Populer di beberapa daerah di Indonesia Daging babi jelas haram dalam agama Islam Sehingga umat Islam harus menghindari makanan ini Ketiga RW atau Rintekwo RW atau Rintekwo adalah idangan khas manado yang terbuat dari daging anjing Dalam Islam daging anjing adalah haram untuk dikonsumsi Sehingga hidangan ini juga sangat dilarang Keempat Natinombur Natinombur adalah hidangan khas batak yang biasanya menggunakan ikan yang belum disembelah sesuai syariat Islam Jika ikan tersebut tidak disembelah secara halal Hidangan ini menjadi haram untuk dikonsumsi Kelima Kelelawar panggang Kelelawar panggang adalah makanan tradisional yang populer di beberapa daerah di Sulawesi Utara Dalam Islam mengonsumsi kelelawar adalah haram sehingga hidangan ini harus sangat dihindari Itulah lima makanan tradisional di Indonesia yang dilarang dalam Islam Sebagai umat Islam kita harus selalu berhati-hati dan memastikan makanan yang kita konsumsi sesuai dengan aturan dan larangan dalam agama kita Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah kawasan kalian Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!